Bahkan disitu akan saya usir, dikeluarin dari sini, ya gitu Ya bersyukur sekarang tidak mengganggu lagi Kamu nangtangin belakang Saya itu bukan puluhan tangga, tersantai bahkan ribuan tahun Sampai terjadilah saya dilempar ke pohon jati Ini disurusnya, tempat saya dulu jadi sedikit lah Tidak ada lampu kau sekarang jadi tanah Disuruh sama siapa, kau berani-berani Anak saya yang kecil perempuan Pernah di kamar mandi melihat seorang nenek-nenek sama anak kecil bermuka cacaran darah Tiga hari anak saya sakit, ketakutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sawat malam mencekam, kita bertemu lagi di channel yang akan mengisahkan cerita horror dan mencekam Semoga kita bisa mengambil hal-hal positifnya dan membuang hal-hal yang negatifnya Kembali kita akan menyaksikan cerita yang disuguhkan oleh tim malam mencekam Dan Mang EI yang ada di kota Cirebon Bagaimana kisah mistis yang akan disampaikan Kita langsung menghubungi Mang EI yang ada di Cirebon Mang EI, silahkan Assalamualaikum sobat malam mencekam Kembali kita berjumpa lagi di edisi Cirebon bersama saya Mang EI dan tim Kali ini kami kembali hadir di depan Anda Dan kami berada di sebuah TPU, tempat pemakaman umum Kedung Menjangan di daerah kota Cirebon Selatan Baik, sudah bersama saya Mang Jangkung ya Mungkin Anda bertanya siapa Mang Jangkung ini Dan mungkin bertanya juga kok di belakang kita banyak nisan-nisan yang terlihat ya Mang Jangkung ini adalah seorang penjaga dan penggali kubur di TPU ini Jadi di TPU ini ada tiga bagian TPU ya TPU untuk Muslim, Konghucu, dan Kristen Baik, ada cerita menarik di sini Yang tidak umum ada di tempat-tempat kota-kota kita Seorang penjaga makam yang tidak bergaji Tidak ada yang menggaji dan tidak ada yang menyuruh Mang Jangkung di tempat ini datang dengan sendirinya Keinginan beliau untuk membersihkan TPU ini yang dulunya Luar biasa Seperti hutan ya Tidak terawat Terpengalai Dan pesan yang menarik untuk kita semua Bagaimana ceritanya Kita ke Mang Jangkung dulu ya Kita kenalan dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf nih mengganggu nih ya Gak apa-apa Malam-malam begini Sudah pukul hampir jam Apsesok jam berapa nih Jam 10 ya Hampir jam 10 malam Kita di pekuburan Ngobrol-ngobrol Tentang Keadaan Mang Jangkung Kita mau tanya nih Mang Jangkung Ya siap-siap Mang Jangkung udah punya putra berapa Saya punya anak 4 Anak 4 ya Iya Semua laki-laki atau perempuan semua Laki-laki 3 Perempuan 1 Alhamdulillah Sudah besar semua ya Yang masih menjang pendidikan Kalau istri tetap 1 kali Istri tetap 1 Gak habis 1 juta Gak habis ya Baik Oke Terus kegiatan sehari-hari Selain sibuk di TPU ini Apa monyo Nah kegiatan sehari-hari Saya kerja Kerja serabutan Nah sekarang Saya dipercaya oleh Sesana Mulyo Yaitu kuburan Kristen Saya Menggali kuburan Iya ya Nah itu pun Ya sewaktu-waktu Ya sehari-harinya Saya kerja serabutan Apapun sambil Menata kuburan Di sini Kan gitu Baik Ng Jangkung Bagaimana Mang Jangkung Bisa sampai di TPU Kedung Menjangan ini Awalnya begini Ya saya minta maaf Ke seluruh Yang warga Atau dimanapun Saya bercerita Bukan saya Meminta Atau Mengasih Minta belasan Kasih dari Orang lain Ya itu pun Menurut prinsip Saya Karena kuburan itu Tempat Saya Yang akan datang Tempat tinggal Saya akan datang Yang abadi Nah sekarang Sekarang saya Lihat Pemakaman Terbengkalai Istilahnya Tidak terurus Dan Pihak Keluarga Yang ada Di sini pun Yang ada di kuburan Di sini Mau Berdoa Juga takut Saya Tersentuh Dengan Istinya Lihat Kuburan ini Ya kuburan Janglang Jadi saya Inisiatif Untuk Membabat Dan Membersihkan Kuburan ini Mengabdikan Diri saya Dan sekeluarga Di kuburan Janglang ini Ya walaupun Kulah kesahnya Di sini Baik pun Ada Penjemohan Dari teman-teman Dan Cibiran Dari Manapun Dan Cibiran Dari tempat Sini Yang Mempunyai Lahan Di sini Yaitu Bangsa Makhluk Halusnya Tapi Saya Tetap Tegang Teguh Niat saya Akan Mengabdikan Dan untuk Membenahi Kuburan ini Supaya Layak Seperti Pemakaman Yang Banyaknya Di kota Cirebon Untuk Dikunjungi Dan berdoa Untuk keluarganya Gada Makanya Saya Di sini Saya Insyaallah Akan Membenahi Kuburan Dan Istilahnya Membersihin Kuburan ini Saya Tidak Istilahnya Takut Atau Saya Merasa Terugi Untuk Menapahi Anak istri Saya Insyaallah Kronologisnya Saya Di sini Suka Dukanya Awal Pertama Di sini Yaitu Membabat Lahan Dengan Jebiran Yang Punya Wilayah Di sini Ya Saya Sering Didatangin Kalau Malam Ya Yang Punya Tempat Sini Semacam Ya Makhluk Halus Karena Apa Karena Mungkin Secara Nyatanya Wilayah Orang Lain Dengan Istilahnya Orang Baru Tersebut Sudah Merajai Yang Tadinya Banyak Pohon Dan Istilahnya Banyak Istilahnya Pohon-pohon Besar Dan Tidak Terurus Nah Mungkin Bahagi Yang Mempatin Di sini Mungkin Itu Tempatnya Tapi Bagi Manusia Hidup Seperti Saya Mungkin Perlu Istilahnya Satu Kebersihan Dua Yang Namanya Juga Manusia Tinggal Tempat Tinggal Harus Bersih Harus Istilahnya Terawat Nah Itu Saya Keroan Negisnya Saya Didatengin Bermacam-macam Istilahnya Makhluk Halus Seperti Jin Puntilanak Dan Makhluk Yang Lainnya Apa Bertentangannya Yang Saya Paling Tidak Yang Ditakutkan Kepada Keluarga Saya Seperti Makhluk Yang Berkepala Tapi Tidak Berbadan Apa Makhluk Tidak Berbadan Dan Berkepala Yaitu Menakutin Ke istri Saya Tengah Malam Yaitupun Sempat Istri Saya Beruntal Mau Pulang Tidak Mau Tetap Disini Tapi Saya Dengan Pegang Teguh Saya Pengen Beribadah Mengabdikan Diri Untuk Semua Orang Ya Alhamdulillah Bersyukur Akhirnya Istri saya Tetap Tinggal Disini Mau Membantu Pekerjaan Saya Sebagai Kuncen Ataupun Penggali Kuburan Disini Nah Walaupun Tanpa Ada Imbalan Dari Manapun Dan Tanpa Ada Suruhan Dari Pihak Manapun Baik Pengurusan Baik Warga Yang Ada Yang Dikuburkan Disini Tidak Ada Itu Niat Kepribadian Saya Ya Bersyukur Anak Istri Saya Keluarga Saya Disini Dan Sampai Sekarang Ya Sering Saya Didatangin Makhluk Yang Menunggu Disini Walaupun Berbeda Beda Bentuk Ya Kadang Kadang Ada Yang Seperti Bentuk Kukusan Kepala Muncung Itu Pun Minta Saya Jangan Dibersihin Cuman Selaku Manusia Saya Ya Tetap Saya Akan Dibersihkan Dan Saya Akan Tata Semampu Saya Nah Yang Kedua Kalaupun Saya Udah Disini Udah Sekarang Agak Mending Tempat Ini Ketata Rapi Atau Bersih Tetap Semerti Yang Disini Itu Tetap Mengganggu Cuman Saya Tidak Putus Harapan Dan Tidak Sama Sekali Takut Gimana Berbentuknya Seperti Kayak Pocong Kayak Kuntilanak Saya Tidak Ambil Resiko Yang Penting Jangan Istilahnya Nakut Nakutin Ke istri Saya Dan Pihak Keluarga Yang Mau Berdoa Disini Jadi Saya Kan Begitu Intinya Saya Disini Istilahnya Banyak Resiko Banyak Tantangan Itu pun Juga Ada Yang Sebagian Dari Makhluk Halus Yang Mengasih Menjanjikan Untuk Kehidupan Saya Tapi Saya Tidak Menuju Atau Mencari Sebagian Keuntungan Dari Saya Tidak Isyam Melas Kerja Atau Dikasihi Bangsa Yang Tidak Sebangsa Saya Atau Berbeda Alam Saya Mencari Nafkah Untuk Yang Sebenar-benarnya Kepala Rumah Tangga Makanya Saya Inisiatif Disini Sama Keluarga Saya Jangan Takut Sama Isyanya Makhluk Halus Atau Setan Karena Manusia Itu Lebih Mulia Dibandingkan Setan Kalau Kita Pegang Teguh Insya Allah Kita Akan Menang Tetap Kita Pendirian Untuk Istilahnya Ibadah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Gustaw Allah Dan Sesama Manusia Nah Perjalanan Itu Makanya Saya Ditanya Oleh Seberapa Pihak Mang Pernah Terjadi Apa Banyak Satu Yaitu Terjadi Makhluk Yang Disini Yang Penguasa Disini Mungkin Tidak Terima Kedua Penampakan Itu Bukan Satu Kali Atau Dua Kali Itu Hampir Setiap Malam Bahkan Kalau Pocong Dan Kuntilanak Bisa Dibilang Jaburan Saya Cemilan 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 Karena Setiap Malam Pun Saya Sering Panggilan Nama Saya Belum Yang Menampakan Diri Istilahnya Tanpa Berbentuk Mata Keluar Muka Bercacaran Darah Emang Manusia Siapa Yang Tidak Takut Semuanya Takut Cuman Kita Satu Yang Punya Keyakinan Yang Punya Istilahnya Kekuatan Yaitu Saya Berpegangan Kegus Ya Allah Dan Niat Saya Tidak Akan Bisa Dirubah Oleh Siapapun Dan Oleh Pihak Manapun Walau Sekaligus Pun Itu Bangsa Yang Beda Alam Yaitu Setan Karena Saya Niatnya Untuk Mengadipkan Diri Di Kuburan Ini Karena Saya Lihat Kuburan Terbengkalai Jangleng Itu Jangankan Orang Lewat Yang Punya Keluarga Disini Dimakamkan Disini Berbilangnya Apa Itu Sintru Itu Angker Karena Sering Terjadi Menampakkan Diri Makanya Saya Memberanikan Diri Bukan Saya Sombong Atau Saya Bisa Saya Tidak Punya Apa-apa Hanya Berbekal Yakin Percaya Percaya Kalau Kita Mau Berusaha Pasti Ada Hasilnya Makanya Kami Selaku Pribadi Saya Pengurus Kuburan Jangleng Baik Pun Masyarakat Dimana Ini Bukan Suatu Tontonan Tapi Mudah-mudahan Dijadikan Tungtunan Ya Pak Karena Apa Tungtunan Itu Kita Juga Manusia Hidup Pasti Suatu Saat Akan Kembali Ke Kuburan Yaitu Kegusda Allah Makanya Kita Jangan Sampai Salah Langkah Atau Kita Memandang Orang Lain Sebelah Mata Ayo Kita Bekerja Sama Saling Megotong Royong Dan Kita Jangan Takut Yang Berbeda Alam Seperti Saya Disini Dijatangin Banas Pati Tapi Saya Pegang Teguh Mungkin Saya Mati Buat Sekarang Yang Penting Jalannya Jalan Kegusda Allah Tapi Kalau Kita Mati Untuk Kedua Kali Saya Tidak Mau Karena Gusda Allah Tidak Menerima Contoh Yang Bulan Kemarin Atau Minggu Kemarin Waktu Malam Jum'ah Kliwon Saya Saya Dijatangin Makhluk Bersosok Kepala Ular Di Depan Kuburan Janglang Pas Di Saluran Berbentuk Ular Itu Saya Tanya Kalau Toh Benar Disitu Hewan Atau Semacamnya Satuan Biasa Hewan Biasa Saya Akan Matiin Tapi Kalau Disitu Hanya Berbentuknya Aja Disitu Punya Badan Atau Punya Hujud Yang Lebih Pantas Silahkan Menwujudkan Kepada Saya Istilahnya Jangan Bersembunyi Nah Ternyata Dia Berupa Manusia Cantik Nah Dia Menawarkan Untuk Saya Tidak Bersusah Payah Cari Napkah Dengan Imbalan Iming Saya Harus Membuat Kamar Khusus Tapi Saya Berpikir Itu Pun Hanya Sejenak Sesaat Di Kemudian Hari Saya Itu Makan Harta Siapa Dan Imbalannya Apa Saya Berarti Sudah Mendoakan Gusti Allah Makanya Saya Tolak Terus Saya Tidak Mencari Harta Yang Tanpa Saya Ijin Gusti Allah Saya Cukup Disini Dengan Mengabdikan Diri Dengan Niatnya Ibadah Kekuburan Ini Saya Bersyukur Untuk Makan Sadan Istrian Anak Istri Saya Kecukupan Pak Tidak Berkurangan Emangpun Manusia itu Tidak Merasa Cukup Ya Pak Masih Kekurangan Aja Tapi Kalau Kita Disyukuri Dihayati Ya Alhamdulillah Makanya Istri saya Sekarang Banyak Berilang Begini Pak Suami saya Kalau malam Udah gila Karena Bicara Sendiri Karena Apa Saya Kalau Setiap malam Jum 12 Sering Bicara Sendiri Kamu Mau Kemana Mau Ganggu Keluarga Saya Karena Di hadapan Saya Itu Bukan Berbentuk Orang Berbentuk Yang Makhluk Yang Beda Alam Dari Saya Anak Saya Yang Kecil Perempuan Pernah Di kamar Mandi Melihat Seorang Nenek Nenek Sama Anak Kecil Bermuka Cacaran Darah Tiga Hari Anak Saya Sakit Ketakutan Dengan Saya Yakin Saya Terus Saya Yakini Bahkan Itu Bukan Apa Itu Hanya Perasaan Aja Toh Nyatanya Setan Itu Tidak Mulia Ya Alhamdulillah Anak Saya Sehat Sampai Sekarang Dia Tidak Takut Apapun Berbentuk Suara Dia Bangun Jam Berapapun Dia Bilang Pak Ada Yang Memanggil No Kesini Ya Tetap Bangunin Saya Kalau Saya Lagi Disini Karena Itu pun Saya Membina Membingbing Anak Saya Supaya Jangan Jadi Penakut Kalau Kita Jadi Penakut Atau Kita Takut Sebelum Istilahnya Perang Ya Tidak Akan Ada Berhasilnya Ya Pak Makanya Sekarang Saya Disini Bapak Menanya Kronogis Apa Disini Saya Disini Dari Awal Saya Didateng Kuntilanak Pocong Bragola Banaspati Ya Saya Tidak Akan Takut Bukan Saya Sombong Saya Kalau Negi Saya Nipak Kalau Pengen Tahu Dari Konghucu Saya Didateng Sedangkan Bahasa Bahasa Dia Saya Apa Yang Dijawab Ya Saya Tanya Bahasa Cina Sedangkan Bahasa Aslinya Bilangnya Apa Mungkin Kalau Bahasa Saya Kamu Orang Mana Kamu Kok Tempat Saya Diterangin Begini Diberisin Begini Atas Ijin Siapa Saya Cuman Saya Kan Enggak Ngerti Saya Bilangnya Gini Kamu Jangan Ganggu Udah Kalau Kamu Mau Tinggal Disini Silahkan Tinggal Disini Jangan Nampahin Ke Siapapun Ke Keluarga Saya Ke Anak Sucu Saya Kecuali Orang Tersebut Punya Niat Jelek Silahkan Cuman Hanya Saya Minta Untuk Menakutin Aja Jangan Sampai Di Apapain Kan Gitu Karena Dia Niatnya Enggak Baik Tapi Kalau Niatnya Baik Silahkan Kamu Jangan Pernah Tampakin Tapi Dia Namanya Kan Wilayahnya Dia Terhampat Sama Saya Ya Pak Mungkin Dia Sedikit Penasaran Tetap Dia Datang Sampai Dua Kali Tiga Kali Sampai Turun Tersebut Itu Kalau Dikatakan Apa Ya Yang Di Wihara Yang Kayak Bawa Tasbe Biksunya Kalau Saya Juga Orang Tidak Diurus Keluarganya Disini Katanya Saya Tanya Tempat Disitu Saya Ruksak Enggak Saya Hanya Membabat Lahat Makanya Saya Jelaskan Disini Itu Banyak Terjadi Hal Yang Enggak Layak Kedua Saya Pernah Lagi Ibadah Setiap Saya Mau Ibadah Sebelum Punya Musyalah Disini Pak Saya Ibadah Digubuk Saya Pernah Saya Satu Rokaat Ibadah Diplorodin Sarung Saya Jawabannya Apa Kamu Itu Enggak Sopan Nunggingin Saya Katanya Sedangkan Saya Kan Lagi Ibadah Lagi Istilahnya Bersyukur Yang Mengasih Hidup Saya Napa Saya Ya Pak Mengucapkan Terima kasih Nah Dia Meloroni Sampai Saya Baru Satu Rokaat Sudah Berhenti Saya Saya Bilang Begini Kamu Kenapa Katanya Kamu Enggak Sopan Sudah Tinggal Disini Enggak Sopan Saya Duduk Katanya Kamu Dungguin Saya Itu Apakah Begitu Patas Oh Maaf Bukan Saya Enggak Sopan Kamu Enggak Sopan Enggak Tahu Berterima Kasih Saya Kan Gitu Tapi Kalau Kamu Mau Disini Yang Tenang Ya Insya Allah Saya Akan Doain Sebisa Mungkin Walaupun Saya Juga Hanya Berpelantara Minta Kegus Allah Dengan Pelantara Saya Insya Allah Saya Doain Dengan Syarat Kamu Jangan Ganggu Tapi Kalau Kamu Menampakan Lagi Ke Keluarga Saya Atau Siapapun Saya Akan Usir Paksa Caranya Walaupun Tahu Gimana Saya Akan Berusaha Kan Gitu Jadi Saling Menjaga Nah Ya Saya Bersyukur Disini Misalnya Sekarang Jarang Penampakan Cuman Ya Sebagian Kari Yang Memanggil Buntilanak Pocong Yaitu Udah Jadi Jaburan Saya Makan Cemilan Saya Sehari Hari Makanya Saya Istilahnya Pesan Ke Siapapun Kalau Kita Mau Niatnya Ibadah Kita Mau Niatnya Ngebakti Kita Harus Benar Benar Mungkin Itu Coba Lebih Besar Tapi Kalau Kita Istilahnya Mau Ngebakti Mau Beribadah Berpasrah Diri Dengan Secara Istilahnya Kita Takut Lebih Baik Sebelumnya Jangan Makanya Sekali Lagi Saya Untuk Lihat Disini Kuburan Itu Tidak Ada Masalah Kalau Kita Beribadah Kekuburan Dan Apa Rintangannya Sepait Apapun Rintangannya Dan Segimana Keluh Kesahnya Jibiran Baik Pun Dari Orang Baik Pun Dari Istilahnya Yang Beda Alam Kita Jangan Dihiraukan Tetap Maju Makanya Saya Bagi Cerita Disini Bukan Menakutin Saya Kenyataan Sendiri Kealaman Sendiri Saya Bertahun Tahun Disini Yang Terjadi Itu Bukan Sama Orang Sama Makhluk Halus Seperti Banaspati Saya Itu Udah Kalau Istilahnya Ijin Gusti Allah Ijin Tuhan Udah Mati Mungkin Saya Udah Mati Toh Badan Saya Itu Udah Dipegang Udah Diangkat Cuman Atas Ijin Allah Saya Bersyukur Masih Hidup Kan Gitu Ya Pak Karena Apa Saya Waktu Kena Di Banaspati Disini Pak Waktu Mau Bikin Musalah Ini Nah Itu Dari Awas Sebola Kasti Sampai Besar Sebola Biasa Sampai Lebih Besar Saya Itu Jam 12 Malam Berdiri Sini Sambil Memegang Cangkul Ngelar Ratain Ini Karena 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 Saya Hidup Mungkin Untuk Sementara Mati Saya Dengan Minta Dengan Atas Ridha Allah Ijin Gusda Allah Silahkan Saya Hanya Minta Keciptanya Gusda Allah Yaitu Banaspati Saya Hanya Minta Dua Sarat Silahkan Saya Ikhlas Ridha Untuk Mati Tapi Dengan Ijin Gusda Allah Satu Saya Minta Sarat Jangan Sampai Ketinggalan Rambut Satu Helai Rambut Saya Kedua Jangan Sampai Keluar Satu Tetes Darah Saya Saya Begitu Toh Dia Memaksa Disini Tempat Saya Sebelum Kamu Kesini Saya Udah Disini Jawab Dia Kan Itu Iya Saya Diakuin Mungkin Itu Disitu Tempat Kamu Tapi Saya Sekarang Ini Saya Tinggal Disini Mau Membenahi Kuburan Ini Layaknya Untuk Warga Saya Dan Cucu Cucu Saya Nah Sekarang Saya Membenahi Kuburan Ini Tempat Ini Mau Beresin Mau Diterangin Kok Kamu Enggak Boleh Karena Apa Jawabannya Saya Saya Enggak Seneng Terang Enggak Seneng Gersih Cukup Kayak Begini Katanya Kan Begitu Ya Boleh Disitu Cukup Kalau Saya Memaksakan Meminta Hak Saya Selaku Orang Hidup Yang Dalam Nyata Dan Manusia Itu Lebih Sempurna Gimana Ya Kata Dia Berapa Sama Saya Saya Tidak Takut Karena Manusia Itu Lebih Mulia Dibandingkan Setan Saya Kan Jawab Dia Apa Kamu Nangtangin Saya Itu Bukan Pulau Tahun Bahkan Ribuan Tahun Sampai Terjadilah Saya Dilempar Ke Pohon Jati Itu Pun Jam Satu Malam Saya Bangun Maksakan Karena Pinggang Saya Ngerasa Patah Ya Terasa Patah Tahu Patah Saya Maksakan Berdiri Saya Minta Ke Gusti Allah Dengan Pertolongan Gusti Allah Saya Membacakan Ayat Suci Ya Alhamdulillah Dengan Istilahnya Ijin Allah Dia Mau Melepaskan Tempatnya Yang Dulu Istilahnya Kotor Gelap Dan Tidak Mau Dipakai Lampu Diterangin Ya Akhirnya Dia Mau Dengan Syarat Saya Jangan Diusir Keluarga Saya Dari Sini Yaitu Di Pohon Tondong Jalan Sebelah Tidak Tidak Saya Menyangkupi Oke Kata Saya Menyangkupi Tapi Dengan Sarat Jangan Menampakan Dan Jangan Mengganggu Baikpun Itu Siapa Baikpun Itu Bukan Keluarga Saya Yang Penting Itu Anak Cucunya Ada Tapi Kalau Disitu Menampakan Atau Mengganggu Mungkin Saya Akan Lebih Istilahnya Dari Situ Mengganggu Keluarga Saya Bahkan Disitu Akan Saya Usir Dikeluarin Dari Sini Nah Gitu Yang Bersyukur Sekarang Tidak Mengganggu Lagi Dan Mungkin Kalaupun Dia Keluar Sewaktu Malam Selasa Itu Pun Hari Hari Tertentu Yaitu Antara Jam 11 Jam 11 Sampai Jam 12 Malam Nah Makanya Saya Sekarang Disini Tidak Istilahnya Tidak Sombong Atau Tidak Mengadang-adakan Cerita Saya Seadanya Yang Kalaman Saya Terjadi Disini Kalamannya Begini Kronologis Saya Begini Saya Ceritakan Ke Bapak Bapak Dan Saya Mungkin Dalam Berbidang Pergetahuan Saya Atau Kronologis Yang Kalaman Saya Bapak Tidak Percaya Atau Merasa Tahayul Silahkan Bapak Disini Saya Hanya Meminta Nunggu Sampai Jam 12 Malam Apapun Yang Terjadi Jangan Jangan Sampai Bapak Mengerasa Saya Kejam Kan Gitu Barangkali Ah Mang Jangkung Ceritaan Ini Hanya Mengarang Silahkan Saya Persilahkan Disini Sampai Jam 12 Malam Ngobrol Sama Saya Dan Pelihatan Apa Jangan Sampai Bapak Mang Jangkung Menakutin Saya Atau Punya Saya Saya Tidak Punya Apa-apa Saya Manusia Biasa Yang Punya Hanya Keyakinan Kegus Dan Saya Hanya Punya Intikat Mengabdikan Diri Untuk Membelajari Istilah Sifat Saya Dan Perilaku Saya Masa Muda Dulu Masa Muda Saya Kan Brutal Sekarang Masa Saya Sudah Berkeluarga Saya Sudah Istilahnya Punya Keturnahan Mungkin Anak Cucu Saya Menanyakan Kok Perilaku Bapak Saya Tidak Ada Ubah Dari Dulu Makanya Saya Mempelajari Sekarang Apa Berpasrah Diri Yakin Kita Mengabdikan Diri Berjalankan Kita Mengurusi Kuburan Pemakaman Dengan Tanpa Istilahnya Imbalan Atau Ngasihani Orang Ya Pak Nah Istilahnya Niat ikhlas Rindo Dengan Istilahnya Saya Tanpa Ada Suruhan Atau Dari Pihak Manapun Baik Pemurus Tempat Atau Dari Warga Yang Punya Keluarga Sudah Dimakamkan Disini Tidak Ada Itu Mutlak Saya Niat Beribadah Menata Masa Depan Yang Akan Datang Masa Depan Di Alam Akhir Makanya Sekarang Saya Istilahnya Bukan Sombong Saya Sudah Mampu Mencari Napa Untuk Anak Istri Saya Bukan Saya Masih Orang Kekurangan Manta Makanya Saya Sekarang Apa Ada Kerjaan Apa Saya Mau Karena Untuk Menyukupi Anak Istri Saya Disamping Saya Ibadah Kan Gitu Kalau Saya Istilahnya Tidak Berusaha Menggantungkan Ibadah Anak Istri Saya Makan Apa Cukup Dengan Ibadah Mungkin Tuhan Juga Mengasihkan Harus Berusaha Makanya Saya Sekarang Disini Istilahnya Selaku Mungkin Kata Pribahasanya Saya Selaku Kuncen Tapi Saya Bukan Kuncen Hanya Meniat Mengurusi Kuburan Makanya Resiko Apapun Disini Yang Datang Dari Pihak Manapun Saya Akan Istri Hadapi Dengan Lapang Dada Perjalanannya Gimana Pahitnya Atau Kendalanya Gimana Saya Akan Tanggung Sendiri Tidak Melibatkan Suatu Siapapun Dan Orang Manapun Atau Pihak Manapun Niatnya Saya Ibadah Saya Walaupun Dengan Cara Apapun Saya Akan Lakuin Dengan Secara Tidak Menanggung Risiko Dan Merugikan Orang Lain Kan Gitu Makanya Sekarang Disini Banyak Yang Dari Tionghoa Datang Yang Dari Kristiani Datang Istilahnya Kesini Jalan Orang Ada Anang Bapak Yuh Kan Gitu Saya Hanya Jawab Disuruh Saya Dengan Ijin Siapa Ijin Gusti Allah Jadi Kamu Jangan Mengadang Ada Atau Kalau Kamu Tidak Senang Mau Gimana Ini Wilayah Saya Alam Nyatanya Wilayah Saya Tetap Berkakar Saya Tidak Mau Diterangin Lampu Ini Semua Mati Sampai Saya Panggil Orang Yang Tidak Tau Lampu Mati Lumang Dari Dulu Juga Tidak 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 Banyak Akalnya Manusia Sempurna Kan Gitu Kenapa Kalah Bangsa Begitu Orang Sudah Berapa Kali Sudah Manggil Katanya Orang Yang Ngerti Tetap Tidak Bisa Saya Berusaha Minta Kegus Daulah Dengan Mengajukan Keyayasan Saya Menyanggupkan Untuk Masang Lampu Disini Yaitu Lampu Penderangan Di depan Saya Saya Emang Waktu Sore Memasang Lampu Dari Jam Delapan Malam Jam Dari Maghrib Nyala Sampai Jam Delapan Dari Jam Delapan Mati Sampai Jam Segitar Jam Setengah Satu Malam Saya Bertanya Ya Allah Saya Niat Ibadah Walaupun Ini Beda Keyakinan Saya Tetap Kalau Terang Mungkin Saya Anak Cucu Saya Jalan Enak Gak Takut Ada Apa Apa Kan Gitu Saya Minta Jalan Petunjuk Yah Selama Mungkin Satu Jam Tahu Dari Mana Asalnya Tahu Berbentuk Nya Apa Saya Ada Yang Ngasih Satu Berbentuk Arang Dua Berbentuk Krok Apa Tuh Yang Besar Serutuk Serutuk Dengan Bisikan Dolong Dinyalai Disulet Taruh Tapi Kamu Jangan Yakin Kesitu Setelah Lampu Nyala Kamu Buang Saya Ikutin Saya Minta Kegus Allah Saya Berdoa Saya Nyalai Doko Itu Sama Sekarang Begitu Lampu Danyalah Dua Duanya Saya Buang Kekali Yang Datang Siapa Yang Datang Mungkin Kalau Jaman Sekarang Mungkin Ya Pak Mungkin Dracula Mungkin Berdiri Disini Depat Mahoni Pohon Mahoni Guberan Itu Kamu Sudah Menipu Keluarga Saya Dengan Mengiming Ngasih Makan Lugin Makan Kamu Sudah Duang Saya Tidak Menipu Saya Hanya Menyulut Itu Pun Saya Banyak Nyamuk Saya Kan Gitu Bilang Dulu Yang Nipunya Siapa Yang Ditipu Siapa Kamu Itu Sudah Beda Alam Duang Diah Budah Siapa selamat menikmati kalau toh kamu sudah beda alam kamu harusnya tahu diri jangan istilahnya membangkitkan orang jasad orang yang udah gak ada kamu itu setan gak ada sejarahnya manusia itu yang mati bangun karena dia ngalam siksa aja udah berat menanggungnya kan gitu tapi dia tetap makas sampai matiin lagi lampu ternyata lampu yang disana konslet sampai keluar api saya tetap ngambil mohlam sama peralatan listrik saya sambungin malam ya bersyukur sampai sekarang hidup sampai pihak kayasan mang saya belum bisa ngasih apa-apa saya pak tidak minta imbalan saya dikasih setrum aja buat kekuburan musim saya udah bersyukur keluarga saya udah diterangin kan gitu pak jadi saya tidak minta imbalan toh kebutuhannya kebutuhan saya juga kebutuhan warga barangkali ada yang malam lewat atau pihak keluarga pengembang itu pun kebutuhannya bersama-sama pak jadi jangan ngerasa kita istilahnya punya budi hutang jadi sama-sama bapak menguntungkan saya juga diuntungkan kan gitu kalau masalah imbalan itu sih saya tidak minta kalau bapak mau ada mau ngasih ikhlas ya saya terima tapi kalau enggak saya juga enggak mengharapin kan gitu pak ya bersyukur bersyukur akhirnya kemudian hari disini udah nyala lampu dari sini sering orang yang dulunya kesini diganggu pulang katanya kepalanya pusing manggil orang katanya itulah inilah harus bayar sekian-sekian saya kan enggak isinya kasihan gitu kan orang lagi butuh kok dimanfaatin kan saya tanya kamu kenapa saya habis nengok keluarga berdoa oh yaudah enggak apa-apa kamu minta aja ke Gus Daulah mudah-mudahan besok sehat kan gitu nah saya mungkin kesini minta izin pengen tahu kok anak cucunya Adam diganggu terus-terusan kenapa sedangkan saya disini itu tidak meruksak saya istilahnya membenahi untuk anak cucu saya karena yang di ciasam itu udah menyempit kan gitu nah sekarang saya disini mengabdikan diri itu tidak meruksak malah saya akan bersihin saya kasih penerangan semampu saya kan gitu kok kamu caranya begitu sedangkan kamu itu udah beda alam nah itu pun perempuan yang tanpa ada bentuk yang hanya keluar mata sama hidung mukanya tidak ada bentuknya tidak karu-karuan ya saya selaku manusia ya rasa takut ada cuman saya kalau tidak bisa memerangi rasa takut atau tidak bisa memerangi hawa nafsu saya mungkin saya akan lari kan gitu makanya saya disini sebisa mungkin saya bertahan dan saya berusaha jangan sampai ibadah saya hilang sekejap sama yang tidak nyata hujudnya kan gitu pak makanya saya kalau disini ditanya mang disini gimana ya mungkin simpelnya saya antara disini saya enaknya dan tidak enaknya risikonya hidup antara mati walaupun hidup dan antara takut kalau tidak benar-benar yakin kan kita gitu karena antara hidup dan mati saya sering didatengin masalah bangsa halus seperti jin seperti gendarewo seperti kalau istilah bisa dikatakan sombongnya mungkin zaman dulu apa beragula atau budaijo kan kuntilanak udah biasa apa urusan matinya ya kalau saya tidak berani mungkin saya lupa yang ngasih kehidupan saya mungkin saya akan mati tetapi saya tetap berpegang teguh kegus Allah ya bersyukur saya masih sampai hidup sampai sekarang dan keluarga saya Alhamdulillah selamat makanya saya bisa bersyukur disini atau orang lainnya yaitu jawabannya bukan saya mengabarkan istilahnya atau menonjolkan diri kesombongan saya bukan saya tidak istilah menonjolkan diri karena saya orang biasa saya hanya kronologis yang kealaman saya secara nyata mungkin saya tadi kan sudah ceritakan kalau secara lisan mungkin tidak percaya tapi kalau pada mungkin ingin keyakinan atau kepercayaan silahkan kepercayaan di sini di sini itu ada tiga hal jenis yang sampai sekarang menampakkan mungkin kalau bangsa kita presiden orang besar mungkin kalau di bangsa begitu kerajaan raja itu percis muka apa gigi mungkin kalau jaman sekarang buta hija lah di sini raja mungkin wewe gombel ada dekat bapak itu yang berbentuk perempuan yang mungkin kalau sekarang wewe gombel karena tete dia juga sampai kebawah terima kebawah terima Terima kasih.